selamat datang lagi di channel saya Eka Angga kita lanjutkan dari video tutorial sebelumnya kita sudah selesai menjalankan tampilan interface untuk login page menggunakan hmvc modular kita pisahkan antara template header footer dengan modul autentikasi kalau misalkan kalian belum menyimak video sebelumnya silahkan disimak terlebih dahulu dijalankan dulu kodenya baru bisa menjalankan apa yang ada di dalam video ini login sudah kita buat ada email dan juga password nanti kita bikin terlebih dahulu untuk database nya kita siapkan dulu tabel user untuk menyimpan username password dan juga berkaitan dengan profile dari user untuk phpMyAdmin nya kalian bikin saja saya kira ini cara yang cukup mudah untuk membuat tabel menggunakan phpMyAdmin mungkin tidak perlu saya jelaskan detail kalau gunakan syntax MySQL kita bisa gunakan create table jadi sering-seringlah berlatih menggunakan phpMyAdmin itu tools yang secara saya rasa cukup bagus untuk kita meng-create table dan juga insert datanya sebelumnya kita sudah punya nama database namanya academic kemudian ada arus kas disitu kemudian ada user id ini saya geser dulu ada user id tabelnya isinya kemudian ada username kemudian password email full name phone role role itu bisa admin staff student juga bisa kemudian last login last loginnya kapan kemudian foto kalau misalkan ada foto seperti itu bisa dimasukkan tapi tidak juga tidak apa-apa create ad dibikinnya kapan is active seperti itu oke nanti contoh datanya seperti ini user id kemudian username admin ini passwordnya kemudian email ada emailnya saya ngasal aja admin admin.com seperti itu full name phone role ya foto create ad is active 0 dan sebagainya ya oke nanti ada keterangan last loginnya kapan terakhir kali login kemudian jam di create nya kapan dan juga is active aktif atau tidak ya kemudian password ini bukan ini update terbaru ya di php5 ke atas ya password itu kita tidak gunakan md5 lagi tapi kita gunakan fungsi php yang namanya password hash password hash itu update dari md5 kalau md5 itu kurang lebih ada 32 karakter ya kalau tidak salah panjangnya ya mungkin dari segi security ya sudah lama sekali ya sudah kurang update jadi mungkin sangat rentan seperti itu jadi butuh update-an yang terbaru di bidang security nya jadi kita sebagai developer juga harus mengikuti perkembangan terkini terutama dari password ini yang terbaru itu apa ya jadi kita bisa gunakan password hash ya jadi password hash ini panjangnya ada 60 karakter ya 60 karakter nanti juga dia terkoneksi dengan fitur yang ada di php itu sendiri update dari php5 dan yang terbaru ke php7 itu menggunakan fungsi password verify itu sangat cocok disitu dan at least nanti aplikasi yang kita bangun itu dapat terjamin ya keamanannya terutama hal-hal yang basic seperti itu ya salah satu step ya kalau kita bicara masalah security sebenarnya cukup panjang gitu tapi minimal ya dari segi password kita sudah menggunakan update teknologi yang terkini ya untuk password ini misalkan aja username nya admin ya password nya saya gunakan admin juga ya itu saya menggunakan website yang ada di sini ya php password hash.com ya itu online generator ya ini cukup diganti aja misalkan disini 1 2 3 ini ada karakter yang bisa di copy ya di copy saja kemudian di paste ketika kalian menginsert data di tabelnya jadi kita persiapkan dulu tabelnya ya kemudian ini untuk admin ini ini bisa di copy ya di copy kemudian di paste ketika nanti insert data disini untuk membuat data yang terbaru ya oke ini untuk tabel user nah nanti contohnya saya bisa copy kan ya di blog nanti ada di blog saya nanti untuk yang lebih complete nya ya oke kalau sudah ya kembali ke tampilan awal untuk login disini ya kita cek untuk di controller nya terlebih dahulu apa yang kita lakukan disini oke saya switch terlebih dahulu oke ini untuk halaman login ya di controller nya ada function index dan juga untuk setup page nya ya berarti ini bisa di uncomment ya disload model user model disload library jadi form validation di uncomment jadi diaktifkan kembali oh ya jangan lupa load helper untuk session nya karena kita gunakan session itu harus diaktifasi terlebih dahulu jadi dibuka di config ya jadi application config itu kalau nggak salah ada di auto load kita coba disini oke ini saya close dulu ya oke kita cari aja session oke nggak ada disini auto load session disload kalau nggak di auto load ya di config coba config session bukan disini load oke oke di auto load nanti ada database kemudian ada session nah ada berarti bener ya auto muter-muter di auto load nanti ada database ada session session jadi untuk mengetahui bahwa user itu login atau tidak jadi ada semacam unique unique number untuk session yang tersimpan di server dan juga di browser client jadi ini salah satu fitur security juga karena harus login gitu kan salah satu fungsi login itu kan sebagai security nanti ya kalau belum login ya nggak boleh buka halaman admin halaman selanjutnya ya oke login kemudian ada load modelnya kita sudah load library form validation sudah di load kemudian pause ya jadi fungsin index itu kan ada halaman login ya jadi ketika pause apa yang terjadi kalau ketika mempost kita ketika submit button itu di klik itu berarti mempost data ya di PSP kan ada post ada get kemudian akan menjalankan di model ada do login ya ini user model do login redirect cdsl kemudian kalau salah ya kalau misalkan salah akan muncul tulisan password salah di save saja yang lain masih sama ya oke setelah itu user model karena sudah kita load disini berarti kita bikin dulu di model ada namanya user model ya oke disini ya struktur file yang sudah kita bikin ya mungkin ada yang belum lihat itu di model ada user model jadi kita bikin dulu modus autentikasi kemudian models ada user models nah ini dia oke sudah disiapkan class user model extension model kemudian private tables itu nama tabelnya users ya karena dia private berarti hanya bisa diakses di kelas ini saja ya kemudian post this input post ya this db where email sama dengan email username ya jadi kita bisa gunakan username untuk menggunakan email ya emailnya sebagai username kemudian jika usersnya ada ya kalau misalkan user tersebut ketemu maka gunakan password verify ya password verify adalah fungsi bawaan ya dari PSP nya jadi kita gunakan yang update terkini seperti itu tadi ya fungsin-fungsin PSP yang merupakan standar ya keamanan tapi yang simple juga yang mudah bagi kita kalau mau belajar gitu misalkan gunakan password verify ya daripada kita buat fungsi yang ya mungkin dari segi fitur security mungkin kurang ya kita gunakan fungsi bawaan dari PSP nya ya itu sambungan dari yang tadi ya password hashing ya password hash password verify ya nanti fungsi ini akan meretern true atau false gitu kita percayakan aja bahwa fungsi ini fitur security nya bagus ya kemudian is admin user role nya admin ya kalau misalkan dia admin atau bukan gitu ya kita set yang admin aja dulu ya untuk admin is admin ya maka diisi session nya user log dengan user kemudian update last login dengan user id ya kemudian return true oke kemudian ini untuk is not login return kita bikin fungsi ini aja kalau untuk mengecek bahwa is ini login atau tidak kemudian update last login ya untuk mengupdate ya last login nya kapan dan juga user id nya berapa ya ini menyambung dengan ini ya oke yang model nya sudah selesai berikutnya masuk ke controller ya di login ini user model do login sudah ya tadi do login ya oke eh kemudian site url user ya user itu kita sudah bikin modul dengan nama user ya kalau belum dibikin ya silahkan dibikin terlebih dahulu di user itu ya kita sudah bikin ya untuk user ini dengan struktur sebagai berikut ya nanti kita siapkan untuk project selanjutnya untuk video selanjutnya ya tapi untuk sekarang ya paling cukup tampilannya aja dulu ya ada user view user management dan juga ada routes ya routes nya isinya adalah ee karena ini berkaitan dengan tadi setelah login itu larinya kemana redirect nya kemana nah ini untuk routes ya ada user maka akan masuk ke kelas namanya user management ya ini untuk testing aja yang kedua ini line kedua ya jadi nanti akan masuk ke kelas user management yang sudah kita buat sebelumnya oke kemudian dibikin untuk lockout nya sekarang ya public function ini bisa enter aja biar cukup lebar public function lockout kemudian dollar list session 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 ini adalah helper ya kelas helper yang sudah ada di codeigniter nya sudah diatur sedemikian rupa ya setidaknya tidak polos-polos amat lah kalau menggunakan framework ini kan fitur security nya sudah di handle oleh codeigniter ya jadi cukup kita panggil saja session destroy kemudian di direct ya jadi ketika lockout nanti di redirect ke autentikasi ya ya oke nah setelah itu routes nya sudah dimodifikasi ya seperti ini routes untuk autentikasi nya jadi dipanggilkan login ya di refresh sekarang di browser nya semoga tidak ada error disini kalau error ya kita coba selidiki kenapa di refresh terlebih dahulu kemudian email nya apa tadi ya admin admin.com password nya ada di admin juga kemudian klik login oke hello world ya di user ada hello world bisa login masuk ke user oke nah sekarang untuk bikin lockout nya ya untuk lockout nya berarti ada di modu user itu kita tambahkan di view untuk perintah lockout nya berarti di berarti di user view oke saya buka dulu nah seperti ini bikin button kemudian hello world saya tunjukkan dulu kodenya nah polos ya seperti ini ya tapi di paste saja ya kalau kalian ini di ketik ini button button primary kemudian set url autentikasi lockout ya autentikasi itu kan memanggil login ya karena routes nya kita atur seperti itu kemudian ada fungsi lockout di dalam login ya ini dia fungsi lockout nya jadi cukup kita tambahkan disini autentikasi lockout ya url nya link nya jadi ketika button lockout ini di klik maka fungsi tersebut akan aktif dan akan ter lockout dari halaman usernya halaman login admin nya ya kemudian setelah lockout akan lari kemana ke autentikasi ya kembali ke awal kembali ke login ya ini di refresh bisa gak oke ya di refresh saja oke ini bootstrap nya belum ada karena kita belum masukkan header footer nya ya pakai cara yang tadi ya oke ini untuk tampilan hello world di menu user kemudian kita klik lockout harusnya kembali ke halaman tadi ya oke ada autentikasi lockout ya ada yang salah disini berarti ada login oh ya harusnya belum dimodifikasi karena standar ya autentikasi lockout itu harus kita bikin terlebih dahulu ya jadi eh disini kan ada autentikasi login udah ini aja kalau kita belum ketikan eh akan error ya jadi tambahkan aja sini kita arahkan jadi rutenya ini harus lewat mana nih ya apa yang dipanggil ya autentikasi lockout itu artinya di kelas login kemudian ada function lockout modifikasi sini kemudian di refresh oke kita tes lagi untuk login admin dan juga admin oke kita lockout sudah berhasil ya loginnya nah sekarang coba kita cek kalau misalkan ke user lagi masih bisa ya untuk ke usernya masih bisa jadi kita kunci terlebih dahulu gimana caranya supaya halaman ini kita proteksi kalau misalkan user belum login maka tidak akan bisa membuka halaman ini ya nanti fungsinya akan saya tunjukkan kodenya akan saya tunjukkan disini sebenarnya cukup mudah kok ini hanya ngecek aja kalau sessionnya ada maka berarti bisa dibuka kalau nggak ada ya berarti kosong oke caranya adalah kita tambahkan ini di user management ya di dalam constructor nya oke disini ya user management kan sudah ada ya di tutorial sebelumnya kita tambahkan aja if session user data user log sama dengan tiga kali new ya jadi kalau misalkan tidak ada sama sekali datanya ya maka akan return ke akan redirect ke autentikasi ya kembali ke halaman login kalau misalkan belum login ya oke kita coba tes terlebih dahulu email admin admin password email oke masuk ke sini ya hello world ini halaman usernya kemudian di klik logout ya kembali ke sini coba sekarang kita buka di url nya di link nya user enter oke nggak mau ya nggak mau kembali ke halaman hello world nya ya oke kita coba ulangi lagi login menggunakan admin mungkin tadi belum ke switch ya admin oke login masuk ke hello world kemudian logout ya kembali ke sini kan udah logout ya coba kita masuk ke halaman user lagi oke autentikasi nggak mau nggak mau ke halaman hello world tadi ke halaman user ya jadi selalu redirect ke halaman depan harus login dulu ya kalau misalkan kasih kalimat juga boleh nanti kalau misalkan belum login ya Anda harus login ada tulisan seperti itu juga bisa ya ya kita coba login lagi oke masuk ya sekarang kalau misalkan salah ya kalau username passwordnya salah nah ada tulisan di sini password salah gitu ya kalau mau dibikin notif juga bisa sebenarnya ya oke ya nah ini silahkan dipercantik sendiri ya kalian bisa melanjutkan caranya sama ya tadi cukup di load saja template nya kemudian dimasukkan view yang menjadi konten di hello world ini ya nah ini latihan lah buat kalian nanti bagaimana cara untuk bisa bootstrap nya terintegrasi di sini dengan template yang sudah kita siapkan sebelumnya ya oke cukup sekian sudah terima kasih ya sudah menyimak video ini semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat dan juga Anda bisa belajar untuk jadi seorang developer web developer ya sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya dan tetap semangat ya dan semoga sukses untuk kalian terima kasih terima kasih terima kasih